Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di ayah di channel kali ini ayah di channel akan mereview musim bor baterai atau bor mini cordless berkapasitas 12 volt 1,5 mAh atau 1500 mAh yang seharga kurang lebih tiga ratusan di sini ada baterai bawah pabrik kekuatan 1,5 di sini terus 12 volt Hai cabut bekerja di sini ada indikator baterai yang fungsinya untuk mengukur baterai bila ini full akan menyala semua merah kuning hijau dan akan menipis lampu akan meredup sesuai kapasitas baterai yang dipakai dan disini memakai multi-level suite atau suite untuk pengatur kemampuan temen mengatur ketepatan yang diperlukan tinggal kita menekan ini akan berputar sesuai keinginan kita Hai yang disini ada pilihan 25 pilihan torsi-torsi hanya untuk membatasi ya sobat batasi tenaga bukan untuk mengatur kecepatan jadi torsi ini dipakai untuk membatasi tenaga yang dikeluarkan oleh mesin bor itu bukan mengatur kecepatan dan disini kecepatan ada dua level level 1 dan level 2 ini kita pakai level 1 lambat dan ini level 2 dengan kapasitas kapasitas 12 volt 1 ampere jadi bila cas ini satu atau dua jam sudah full ini tanda merah ini ini berarti baterai kosong kalau tanda hijau sudah full di cepat sekali untuk mengisinya Ayo kita lihat kelengkapan yang diberikan dari pabriknya ini ada tools untuk kunci shock di sini ada mata obeng obeng min plus dan kunci bintang untuk sekrup kecil-kecil tapi disini tidak tidak memakai mahnit ya sahabat sebaiknya kalian beli sendiri yang seperti ini yang ada mahnitnya agar mempercepat pekerjaan kalau ini yang dari pabriknya biasa saja hanya bawaan pembelian jadi pacar lah dan disini ada enam mata bor untuk kayu tiga untuk kayu tiga untuk besi yang untuk kayu di modifikasi kunci kuncing seperti ini ini kita beli sendiri yang beran 10 mm langsung kita aplikasikan bagaimana kekuatannya dengan ketangguhannya kita pakai torsi tengah atau kursi sekitar 12 dengan kecepatan satu atau level satu dulu kita coba ke kayu memakabur dari bawaan belum di kita modifikasi ternyata tumpul sebaiknya kita modifikasi dulu kita runcingkan dulu pakai mesin gerenda ini sudah kita modifikasi kita runcingkan kita coba kembali kita coba ini untuk level satu kecepatan satu agak berat sahabat oke goyang-goyang karena mata bor bawaan ini kurang simetris dan kita coba ke level dua atau speed dua karena tenaga dan kecepatannya sudah menisarat cukup tangguh cukup lumayan ini karena pakai torsi dia akan berhenti sendiri seperti itu torsi Hai bila kekuatannya sudah terbatas dia akan berhenti mesin tetap berbunyi dan akan berbunyi krak dan kita coba untuk yang 10 mili ini 10 mili tapi tidak disarankan untuk pemakaian yang yang berlebihan karena kapasitas musimnya sudah terbatas ini untuk diferensi buat kalian aja kita coba untuk yang 10 mili di sini ada kayu ulin atau kayu besi ini sebagai besi kayunya padat keras kita coba kemampuannya mesin ini ternyata masih mampu dengan cb2 torsi di tengah kita 10-12 karena torsi tidak membatasi kecepatan atau tenaga cuman membatasi tenaga yang dihasilkan kita pulang kita coba untuk 8 mili dikasihkan di kayu ulin atau kayu besi kayu yang sangat keras kali ternyata masih tangguh Hai jadi disarankan untuk penggunaan itu diperkirakan kemampuan kekuatan mesin itu sendiri dapat jangan dipaksakan ini untuk obeng ini cukup tangguh Hai ini enggak panas juga baterai tetap full Hai ingin kita aplikasikan ke bajaringan atau pemasangan baut bajaringan drill kru untuk kevalum posisi torsi 9 agar bisa mengunci jangan lupa para sahabat like comment and subscribe agar channel Hai kita coba kita coba kita coba kita kita paksakan ternyata masih mampu dan torsi tetap bisa berjalan kita pakai skrup masih mampu walaupun bergoyang-goyang karena tenaga yang dihasilkan tadi untuk harga semura itu cukup lumayan cukup handal bagi saya ini di sekur biasa kekayu biasa kayu teras ini tapi bukan kayu ulim di sebelahnya masih masih mampu jadi cukup membantu alat ini harus bekerja untuk kayu yang keras sebaiknya dibantu dengan bor kecil agar skrupnya lebih gampang karena kemampuan dan bor ini terbatas untuk kayu-kayu tertentu kita bertuluh untuk melubangi kita masukkan kembali nah ini untuk referensi saja tidak disarankan untuk memaksakan kemampuan si alat ya sahabat kita coba melepas dan ini kabel fleksibel untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh panjang bor kita pakai fleksibel seperti ini sahabat kita praktekkan saja seperti ini 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 untuk membantu alat itu sahabat dan tetap berputar kita putar pelan-pelan seperti ini terima kasih telah menonton video ayahandi channel jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ayahandi bisa berkembang dan menyajikan ide-ide yang menarik ide-ide yang bermanfaat buat kalian semua terima kasih salam pekerja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.